Halo semuanya, ketemu lagi di channel MyCanvas bersama Mike di sini. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang aplikasi menggambar portable yang tersedia di sistem operasi Android maupun iOS. Yang menurut saya aplikasi ini sangat bagus dan wajib buat dimiliki oleh teman-teman semua. Ya, kalau nggak dimiliki juga setidaknya teman-teman bisa coba. Dan yang terbaik dari aplikasi-aplikasi ini adalah mereka semua gratis. Kemanjuan teknologi, khususnya di dunia kreatif, itu makin lama makin asik aja. Karena sekarang aplikasi menggambar yang bagus-bagus itu sudah bertebaran ya. Di Google Play, di App Store-nya iOS, itu banyak banget. Dan perkembangan device-nya pun sudah semakin bagus. Makin ke sini, makin banyak device yang bagus keluar gitu ya. Dengan prosesor yang makin bagus, dengan kapabilitas pen yang makin oke juga. Dan the future is bright sih. Sehingga kemajuan-kemajuan ini memudahkan kita khususnya untuk berkarya di portable drawing device. Nah, kali ini saya akan kasih list top 5 yang saya pribadi pakai aplikasinya dan saya suka. Nggak cuma pakai, tapi saya juga suka. Dan saya dengan mudah sekali merekomendasikan ke teman-teman semua. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang sampai hari ini masih ada di iPad saya. Semuanya masih ada di situ. Walaupun nggak tiap hari saya pakai, tapi mau di-uninstall tuh rasanya berat. Karena aplikasi-aplikasi ini semuanya saya suka. Karena ini list top 5 ini list yang dari saya sendiri. Kalau teman-teman punya list sendiri atau teman-teman punya aplikasi kesukaan teman-teman di luar dari list ini, bisa tolong nanti di-share di komen di bawah. Yang akan saya share di sini adalah aplikasi yang sudah saya pilih. Berdasarkan dua kriteria sebetulnya. Yang pertama, aplikasi ini harus sudah mendukung multi-layer. Jadi kita bisa pakai beberapa layer di dalam satu kanvas. Dan juga itu harus. Yang kedua juga, dia ini harus mendukung pen pressure. Jadi kita nggak cuma aplikasi yang bisa menggambar kayak cuma buat doodling-doodling begitu. Atau buat nulis, tapi betul-betul yang memang untuk menggambar. Ketika kita teken pen-nya itu dia semakin tebal atau semakin tipis ketika kita nggak teken. Jadi pen pressure-nya tuh udah harus memang works lah gitu istilahnya ya. Dan yang ketiga, aplikasi yang saya share di sini adalah yang betul-betul free. Jadi bukan cuma free, kan ada tuh yang free itu cuma kayak trial version, tapi cuma 7 hari atau 30 hari gitu ya. Setelah trial version itu kita harus mau nggak mau harus bayar untuk bisa mengakses aplikasi-aplikasi ini. Nah, bukan seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi yang saya akan share ke teman-teman hari ini atau di video kali ini adalah aplikasi yang betul-betul free. Jadi memang ada yang trial version begitu juga, tapi walaupun sudah lewat waktu trial version-nya, aplikasi-aplikasi ini masih bisa diakses dan masih bisa berjalan dengan free version gitu. Ya tentunya free version ini banyak fitur-fitur pro yang di-lock gitu ya. Dan untuk meng-unlocknya kita harus bayar. Tapi di sini saya mau bilang bahwa fitur-fitur free version-nya pun sudah cukup oke dan sudah cukup bagus dan teman-teman bisa coba ini. Yuk, daripada kepanjangan kita langsung bahas listnya apa aja sih aplikasi-aplikasi ini. Yang pertama adalah aplikasi yang paling saya suka, aplikasi free yang paling saya suka adalah Autodesk Sketchbook. Aplikasi ini dulunya tuh berbayar. Saya sempat beli aplikasi ini ketika versi Android-nya. Waktu saya pakai tablet Android, saya pernah beli aplikasi ini. Tapi beberapa saat kemudian, waktu saya udah mulai pakai iPad di 2018, aplikasi ini sudah free. Full, betul-betul free. Teman-teman bisa download dan ini adalah aplikasi menggambar wajib yang harus teman-teman punya. Karena aplikasinya bagus banget untuk aplikasi free. Karena itu juga kenapa saya taruh ini yang pertama di list saya. Karena ini aplikasi yang wajib banget teman-teman harus download. Nggak ada alasan untuk nggak download aplikasi ini karena ini gratis dan juga punya kapabilitas yang bagus. Fitur utama yang paling saya suka di aplikasi Autodesk Sketchbook ini adalah koleksi brush dan pen-nya itu yang banyak banget. Untuk aplikasi yang free, ini koleksi brush dan pen-nya banyak banget. Bisa dibilang banyak banget. Tapi juga yang saya suka, selain itu adalah library color-nya itu ada versi Copic-nya. Jadi dengan kode penamaan seperti penamaan warna di Copic Marker, ini saya suka banget. Suka banget. Oke, yang kedua. Aplikasi kedua di list ini yang jadi kesukaan saya, ini bisa dibilang adalah aplikasi yang underdog app gitu ya. Karena sebenarnya ini aplikasi bagus, tapi saya bingung kenapa nggak banyak orang yang membicarakan aplikasi ini. Nah, nama aplikasi ini adalah Infinite Painter. Ini adalah aplikasi yang saya suka banget. Jadi sebetulnya aplikasi ini adalah aplikasi berbayar. Kita diberi trial 7 hari, full version. Semua fitur itu di-unlock. Kita bisa coba selama 7 hari. Tapi setelah 7 hari, maka semua Pro-Pro feature-nya ini langsung di-lock sama dia. Dan kita cuma bisa pakai free version-nya. Fitur-fiturnya terbatas, betul. Tapi kita bisa tetap akses seterusnya gitu, walaupun kita nggak unlock Pro-feature-nya. Salah satu keterbatasannya adalah, kita tuh cuma bisa bikin 3 layer di dalam 1 canvas. Kita nggak bisa tambahkan layer keempat, jadi terbatas cuma 3 layer. Itu salah satu keterbatasannya. Tapi aplikasi ini, free version-nya itu udah bagus banget. Yang paling saya suka dari aplikasi ini adalah simulasi goresan pinsilnya. Itu kayak pinsil beneran banget. Mendukung tilt sensor juga. Dan saya paling sering pakai aplikasi ini untuk bikin sketsa-sketsa iseng gitu ya. Yang apalagi yang, apa, sketsa-sketsa yang kayak pakai pinsil gitu. Enak banget pakai aplikasi ini. Cobain deh. Aplikasi ketiga yang mau saya bahas adalah, semua udah tahu tentu, Ibis Paint. Nah, aplikasi ini sebetulnya sudah lama jadi kesukaan di platform Android. Bahkan murid-murid saya banyak yang pakai aplikasi-aplikasi ini juga. Ketika saya kasih assignment untuk bikin komik di tugas-tugas mereka, mereka pakainya aplikasi Ibis Paint. Memang aplikasi ini kelemahannya itu ada iklannya. Banyak banget iklannya. Bahkan ketika kita misalnya mau unlock satu brush gitu, satu tipe brush, kita dipaksa dalam tanda kutip untuk nonton video, untuk meng-unlock fitur brush itu gitu. Ya, sebetulnya ini semua bisa dimaklumi kenapa mereka ada iklan. Karena ini adalah aplikasi yang free, guys. Aplikasi free dan bagus banget. Fiturnya komplit. Jadi ya, gak apa-apalah kalau ada iklan. Walaupun kalau kita mau menghapus iklannya, kita bisa juga bayar fitur utama yang saya suka. Fitur utamanya apa ya? Ini tuh fiturnya lengkap, guys. Jadi, untuk bilang fitur utama apa ya? Saya jadi bingung. Karena ini fiturnya lengkap banget. Khususnya buat bikin komik dan bikin ilustrasi. Ini udah sangat lengkap. Dan free, yang saya gak suka, satu-satunya hal yang saya gak suka dari aplikasi Ibis Paint adalah tampilan UI-nya yang agak kayak jadul gitu. Tapi ya, it's free. Oke, aplikasi keempat adalah konsep. Konsep ini adalah aplikasi yang sebetulnya gak free. Tapi dia sama seperti yang lain. Ketika kita install, kita itu langsung terinstall free version-nya. Tapi kalau kita mau unlock ke versi Pro, bisa. Kita bayar aja. Tapi meskipun begitu, versi free-nya ini udah cukup bagus. Karena apa yang saya butuhkan dari aplikasi ini sudah bisa tercapai hanya dengan menggunakan yang versi free-nya. Yang paling saya suka dari aplikasi konsep adalah unlimited canvas. Dia bisa, canvas itu bisa gede banget dan itu yang paling kepake buat saya. Karena saya tuh kadang-kadang perlu aplikasi ini untuk bikin ide, mind mapping gitu ya. Jadi bikin dari sini, gambar ke sini, terus ke sini. Terus ke sini, banyak banget gitu ya. Selain itu juga, mendukung pen pressure juga. Dan dia bisa bikin macam-macam. Bisa bikin gambar-gambar arsitektural juga di sini. Yang pasti UI-nya juga keren banget. Beda dari yang lain. Saya paling suka UI-nya. Karena konsep ini betul-betul kelihatan modern. Dan juga ketika kita mau milih warna, itu tuh keren banget. Dan juga, lagi-lagi, warna-warna di aplikasi konsep ini dikasih kode warna seperti Copic Marker. Itu kesukaan saya. Oke, yang terakhir. Yang kelima di list saya ini adalah Adobe Fresco. Aplikasi Adobe Fresco adalah salah satu dari koleksi aplikasi di Adobe Creative Cloud. Nah, kalau kita berlangganan Adobe Creative Cloud, kita bisa langsung unlock Pro version-nya dari aplikasi ini ketika kita download dari store. Fitur utama dari Adobe Fresco yang paling saya suka adalah simulasi live brush-nya. Live brush-nya itu seakan-akan seperti brush betulan. khususnya yang di watercolor-nya itu ketika kita menggoreskan brush watercolor di sana, lalu menggoreskan brush lagi. Kita akan lihat bahwa itu tuh betul-betul seperti simulasi watercolor yang bagus banget. Jadi seakan-akan airnya itu istilahnya meleber di kertas. Dan ini adalah salah satu fitur yang menurut saya keren banget dari Adobe Fresco. Dan itu yang bikin saya suka juga dari Adobe Fresco ini. Walaupun saya nggak unlock versi Pro-nya. Selain simulasi watercolor-nya, simulasi pinsilnya pun nggak kalah sama simulasi pinsil di Infinite Painter. Sama kerennya. Dan saya seneng banget, suka banget pakai pinsil di Adobe Fresco. Seneng banget karena enak banget dipakainya. Dan itu sampai sekarang masih saya pakai. Walaupun saya nggak unlock versi Pro atau versi full version-nya yang berbayarnya, tapi masih pakai free version-nya. Tapi itu juga buat saya udah puas. Karena aplikasi utama yang saya pakai untuk bekerja adalah Clip Studio Paint. Tapi karena Clip Studio Paint kan bayar. Nah, sedangkan aplikasi-aplikasi ini adalah aplikasi-aplikasi yang gratis. Tapi juga punya kapabilitas yang menurut saya nggak kalah loh. Sama aplikasi-aplikasi berbayar. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman sekarang, kenapa saya nggak masukin Medibank ke dalam list ini? Jadi, sebetulnya Medibank itu bagus. Dan banyak yang pakai Medibank. Tapi secara pribadi saya nggak terlalu suka. Jadi kalau di list ini mungkin Medibank ada di nomor ke-6. Tapi karena video ini saya bikin hanya untuk 5 aplikasi. Jadi Medibank, sorry banget nggak masuk dulu di video kali ini. Tapi mungkin kalau saya bikin 10 aplikasi gratis, mungkin Medibank masuk. Segitu dulu video dari saya. Untuk 5 aplikasi gratis yang bisa kamu pakai di tablet kamu. Kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa kasih like dan juga subscribe di channel ini. Karena saya akan bahas banyak drawing gadgetry dan drawing application. Thank you semua. Thank you for watching. See you in the next video. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.